Intro Jadi seperti itu, kami mau menitipkan Rani kepada nenek dan kakek Oh, yaudah kakek malah seneng, akhirnya cucu kakek yang paling cantik bisa tinggal disini Iya nenek juga kangen sama Rani, dulu terakhir kesini pas Rani masih kecil, masih umur 5 tahun Kamu yang betah ya disini, mama sama ayah mau keluar kota dulu, gak lama kok, cuma 5 hari Kamu dengerin apa nasihat dari nenek dan kakek ya? Sini nenek biar Rani bantu masaknya Gak apa-apa Rani, gak usah, mending kamu keluar main sama temen-temen disini Yaudah kalau gitu Rani keluar dulu ya nenek, assalamualaikum Waalaikumsalam Wah, banyak banget orang disini, banyak yang main layang-layang juga Aku jadi ngerasa bernostalgia Hah, seger banget udara disini, beda banget sama di Jakarta Udara disini tuh bikin sejuk, kayaknya aku bakalan betah deh disini Hei, kamu siapa? Aku baru pertama kali liat kamu disini Kamu pasti penduduk baru ya disini, kenalin aku Karin, kamu siapa namanya? Eh, iya aku mau nginep disini selama 5 hari, aku cucunya Pak RT, nama aku Rani Halo Karin, salam kenal ya Oh, kamu cucunya Pak RT yang tinggal di Jakarta itu ya Pantes, baju kamu keliatan mahal Gimana di kota, pasti enak ya Oh iya, aku baru beli jeruk nih, kita makan bareng yuk di rumahku Salam kenal juga ya Rani, semoga kamu betah disini Oh, jadi karena orang tua kamu mau pergi ke luar kota, kamu dititip disini Ah, enak banget ya Aku pengen banget dari dulu ke Jakarta, tapi belum pernah kesampaian Gimana sih di Jakarta, pasti enak ya Malah menurutku lebih enak disini Udaranya sejuk, hawanya dingin Soalnya kalau di Jakarta tuh panas, gerah juga Iya sih, emang enak disini, tapi Kita gak bisa keluar malem-malem kalau di desa ini Kamu tau gak sih, kalau di desa ini tuh Ada hantu tok-tok yang keluarnya itu setelah maghrib Makanya setiap malem desa ini tuh udah kayak desa mati Karena orang-orang pada diem di rumah Setiap sore sebelum maghrib Orang-orang disini melakukan aktivitas seperti biasanya Tapi setelah menjelang maghrib Semua orang tua disini memanggil anak-anaknya untuk pergi ke rumah Karena katanya kalau kita berada di luar rumah setelah maghrib Hantu tok-tok itu akan datang Dan mengetuk pintu rumah orang tersebut Makanya sebelum jam 6 sore Orang-orang pada langsung masuk ke rumah dan mengunci pintu Aduh, udah jam 6 lagi harus tutup toko Mana dagangan masih banyak lagi yang sisa Nasib, nasib Lanjut besok aja deh nanam padinya Daripada dilanjut sekarang Nanti gue malah ketemu hantu tok-tok lagi Amsyong Makanya setelah beredarnya Terror hantu tok-tok ini Desa ini kalau malam tuh kayak desa mati Soalnya orang-orang pada di rumah Dan gak ada satupun yang keluar Rani, kalau misalkan nanti malam kamu denger suara ketukan pintu Kamu abaikan aja ya Mending kamu tidur aja Jangan kamu samperin Atau kamu bukain ya pintunya Emang kenapa nih? Disini banyak orang iseng ya Ya, benar banyak orang iseng disini Makanya jangan kamu bukain ya pintunya Udah kamu abaikan aja Kalau denger suara ketukan pintu Oke? Aduh, siapa sih malam-malam ganggu orang tidur aja? Mana gedar pintunya juga gak sabaran lagi Eh, bentar-bentar Apa jangan-jangan Itu hantu tok-tok ya? Ternyata hantu tok-tok beneran ada ya? Aku kira itu cuma mitos belaka Tapi aku juga kepo sih Pengen liat bentuknya kayak gimana Apa aku ngintip aja ya lewat jendela? Ternyata hantu beneran ada ya lewat jendela Yang kalau ada hantu tok-tok tuh jangan disamperin Apalagi diliat Nanti kamu ditandain sama dia Ya abisnya aku kira itu cuma tahayul atau mitos doang Makanya aku gak percaya Tapi setelah aku liat jendela ternyata bener ada sosok hantu yang ngetok-netok pintu Harusnya kamu percaya apa kata aku Hantu tok-tok itu Kalau kamu udah liat dia Kamu bakal dibawa dan diteror terus sama dia Dulu ada warga sini yang ngeliat hantu tok-tok juga Tapi setelah itu dia hilang entah kemana Aduh siapa sih itu yang dari tadi ngetok-netok pintu Ganggu aja Karena merasa risih dengan ketukan pintu Lelaki itu pun akhirnya membukakan pintu Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat ada sosok hantu tok-tok di depannya Apa? Rani, kamu liat hantu tok-tok? Ya ampun, nenek kan udah bilang Kalau ada suara ketukan pintu Kamu udah tidur aja Jangan kamu samperin Maaf nih, soalnya Rani kira itu cuma tahayul dan mitos aja Makanya Rani gak percaya Udah gak perlu minta maaf Rani Kakek paham kok Lagian kejadian kayak gini di kota gak mungkin ada kan Yaudah nanti sore kakek bawain orang pintar ya Biar dia bisa usir hantu itu Dan gak nginjer tubuh Rani lagi Gimana mbah? Cucu saya baik-baik aja kan? Udah nginjer cucu saya kan mbah Sayangnya cucu ibu sudah ditandai oleh hantu tok-tok itu Nanti malam hantu itu pasti akan kembali ke sini Dan akan mengambil jiwanya Malam ini biar saya akan menjaga tempat ini Saya akan memagari rumah ini agar hantu itu tidak kembali ke sini Karin aku takut Kalau mama ini hantu tok-tok itu dateng dan bawa jiwaku Berarti aku bakalan mati dong Ush gak boleh ngomong kayak gitu Rani Lagian tenang kok ada mbah dukun Dia pasti bisa nangkal hantu tok-tok itu biar gak ke sini Kamu mending tidur aja Sini aku temenin kok Mbah hantu tok-tok itu dateng lagi mbah Gimana? Gimana nasib cucu saya? Tolong mbah Tolong selamatkan cucu saya Saya akan berikan apapun Asal cucu saya bisa selamat Dari teror hantu tok-tok itu mbah Tolong mbah Aura dari hantu ini sangat kuat Saya tidak bisa menangkalnya Pak RT gawat Rani hilang pak Bagaimana bisa hilang? Kamu kan bersama dia terus Pak sepertinya Rani sudah diculik oleh hantu tok-tok itu pak Tidak ada pilihan lain Sepertinya kita harus melakukan ritual itu Kalian sudah menyiapkan apa yang saya suruhkan? Nanti setelah ritual berlangsung dan kalian melihat hantu itu Diam saja ya Jangan ada yang bersuara Jangan ada yang bersuara Rani Dia ada di sini Dia ada di loteng Ayo cepat periksa ke loteng Gimana pak? Ada Rani gak di atas? Ada bu Ada Rani di atas Rani ditemukan Setelah kejadian itu Orangtuaku pun menjemputku Satu-satunya cara agar terlepas dari teror hantu tok-tok itu Yaitu adalah dengan pergi ke luar kota Mungkin ke depannya aku tidak akan pernah pergi ke desa ini lagi Nenek, kakek, dan Karin Terima kasih ya Atas kenangannya selama di sini Rani bahagia banget Semoga nanti kita akan bertemu lagi ya Iya sayang Nanti ya Sebentar lagi mama sama ayah pulang Kamu kalau lapar Makan duluan aja ya Jangan nungguin mama sama ayah Iya berarti malam ini Aku makan sendiri lagi dong Yaudah deh gak apa-apa Pasal pulangnya cepat ya mah Yaudah aku tutup dulu Udah mama Hari ini makan sendiri lagi Gak apa-apa deh Loh kok ada yang ketuk pintu ya? Siapa ya? Apa tetangga? Siapa sih yang bertemu malam-malam gini? Udah tau aku mau makan malam Malah diganggu Iya sebentar Gak sabaran banget sih Gak siapa sih yang bertemu malam 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 Gak siapa sih yang bertemu malam